Ini dia warna asli bibir aku Cakep Kita jadi cakep banget di kamera, Shay Cuman warna Marem Jilip Mat ini menurutku tuh cakep-cakep banget Menurutku walaupun dia finishnya tuh velvet Yang mana sebenernya bakal transfer Tapi dia tuh nge-grip gitu ya Kayak nempel ke bibir gitu Jadi bukan tipe yang kegeser dikit ilang Tapi dia enggak, dia kayak tipe yang nge-grip ke bibir gitu Hai semuanya, welcome all Welcome back to my youtube channel, aku Rato Delia Dan kalau kamu baru disini, welcome Jangan lupa klik tombol subscribe Di video kali ini aku mau swatch and review Madden G Lip Mat Aku udah punya 6 shades lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian By the way, harganya tuh kalau gak salah Rp30.000-35.000 gitu Kalian kalau mau beli, linknya ada di bawah Karena menurutku shade dia tuh Cantik-cantik gitu loh Dan dia nyaman, dan satu lagi ya Kalian jangan kaget harganya kok Rp30.000 Padahal kan Madam G biasanya murah Karena dia tuh gede Jadi dia tuh isinya 5 gram Biasanya tuh lipstick-lipstick lain Yang harganya kayak cuman under Rp20.000 Itu tuh cuman ya 2 gram, 2,5 gram, 3 gram Pokoknya gak sampai 5 gram Sedangkan ini tuh 5 gram Tapi suka diskon kok, klik aja link di bawah ya Jadi dia tuh finishnya velvet Kayak gini ya, bukan matte nih Velvet nih Dia nyaman, dipake di bibir Tapi karena emang dia velvet Jadinya dia tuh gak transfer proof ya Jadi dia transfer Aku ambil tisu nih Pokoknya ini bagus buat kalian Jadiin alternatif Kalau misalnya kalian lagi gak mau pake Matte yang transfer proof Ini aku, ini bersih ya Kita giniin tuh Ya memang transfer Karena dia lip velvet Cuman oke kok guys Menurutku walaupun dia finishnya tuh velvet Yang mana sebenernya bakal transfer Tapi dia tuh nge-grip gitu ya Kayak nempel ke bibir gitu Jadi bukan tipe yang kegeser dikit Ilang Tapi dia enggak Dia kayak tipe yang nge-grip ke bibir gitu Aku gak nyangka Ternyata bagus Itu aja tentang produknya Sekarang kita langsung aja ke swatchesnya Shade 01 Nude Oke Disesuai namanya ya Dia nude gitu Ini dia Shade 01 Nude Kalau misalnya pake full lips Jadi dia sesuai warnanya Eh sesuai namanya Dia nude Tapi tenang aja Nudenya tuh bukan nude yang pucat gitu Tapi ada warnanya Jadi pokoknya looknya gak pucat Sekali lagi ini dia Shade 01 Nude Kita move shade berikutnya Shade 02 Break Langsung pake aja Ah Oke oke Warnanya Baru ini yang kayak warna merah bata gitu Warna bata Ya jadi kayak Perpaduan antara oran dan merah Jadilah merah bata Cakep Kita jadi cakep banget di kamera say Soalnya biasanya gitu deh Aku tuh kalo misalkan pake Shade yang agak coklat Menurutku aku tuh keliatan Agak mature Sedangkan kalo misalnya aku pake shade yang kayak gini Aku tuh merasa Aku keliatan muda gitu Aku keliatan fresh Pokoknya tidak ada kata-kata lainnya Warna dia warna merah bata Udah sekian guys Nih Nih Warnanya bener-bener bikin fresh banget Kalo kalian skin tonenya sama kayak aku Silahkan pake shade ini Karena ternyata Dia bener-bener complement skin tone kita banget Aku masih melihat diriku Cuman kayak bagus Sekali lagi Ini dia Shade 02 Break Kita mau visual berikutnya Shade 03 Toast Cantik ya warnanya Akhirnya dia tuh bakal ke arah lebih ore-e Orang ding Coklat orange lah Mulutku perfect gitu Campuran antara coklat dan orangnya Dan warnanya cakep ternyata say Ini dia close up-nya Kalian bisa lihat Pokoknya warna dia itu Coklat orange Mulutku Nggak ada dominan kemananya Tapi ini tuh bener-bener kayak Warna orange sama coklat Dicampurin gitu ya Nggak merah bata Kalo merah bata kan biasanya Lebih ada merahnya Tapi ini tuh bener-bener coklat orange Nih Aku lihat ngkau samanya lagi Apakah dia mirip sama Maybelline versatile Yang biasa kita pake Sebenernya di 6 warna ini Nggak ada yang mirip sih menurutku Ini 03 Toast Ini Maybelline versatile Jadi kalo aku bandingin sih Sebenernya kayak Nggak ada warna yang beneran match Cuman warna Marem G lip matte ini Menurutku tuh cakep-cakep banget Lagi ini dia Shea 03 Toast Kita mau fix it berikutnya Shea 04 Rouge Oke Dia warnanya merah Literally merah Merah sih Nah ini dia Kalo misalkan Rouge dipake Full lips Jadi dia tuh Warna merahnya tuh Literal merah Nggak ada Kemana-mana Ke pink juga Menurutku Nggak sih Merah Merah ada hint Ungunya kali ya Tapi nggak ungu banget Pokoknya ini merah sih Sebenernya nih Sekali lagi Ini dia Shea 04 Rouge Nah mau sheet berikutnya Shea 05 Fam Ini warnanya sangat Ini ya guys Tuh Warnanya sangat 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 Ini warna vampire Merah Wine gitu-gitu Kerapihin dulu Nah ini dia Kalo misalkan pake full lips Jujur warnanya lucu ya Aku kayak berasa Vampire beneran gitu Nggak sih Nggak Nggak Cuman warnanya lucu banget Shay Itu Aku jarang pake kayak gini Cuman Kalian kalo misalkan suka Warna vampire-vampire gitu Ini bagus Sekali lagi ini dia Shea 05 Fam Kita mau sheet berikutnya Shea 06 Bear Oke Jadi warna dia tuh Kayak Warna campuran Coklat sama oranye Awalnya kekira dari namanya tuh Dia mau kayak jadi Base ombre gitu loh Cuman Di aku Mereku udah oranye gitu Udah pigmented Nah ini dia Shea 06 Bear Jadi warna dia itu Warna Oranye Oranye itu Oranye hin kuning gitu ya Jadi Campuran coklat Oranye Tapi oranye itu Hin kekuning Jadi warnanya tuh Kekuning Warnanya Nggak gelap Warnanya tuh Bright gitu ya Sekali lagi ini dia Shea 06 Bear Oke and that's all For this video Semua video yang bermanfaat And as always Komen soal kalau kalian suka videonya Jangan lupa like Subscribe Dan next video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax